Sebab Allah tuh mengangkat orang, siapa yang mau dia angkat, ya dia angkat, siapa dia tidak angkat, dia tidak angkat, roda tuh tak putar, siapa tinggi hati ancor setungguh, siapa rendah hati ala promosi dia. Pembacaan Firman Allah bagi kita pada malam ini, nats pembukanya terpilih dari Masmur 135 ayat 1, 2, dan 3. Masmur 135 ayat 1-3, demikian bunyi Firman Allah, Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah, hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Demikian pembacaan Firman bagi kita, Bapak Ibu, keluarga, maupun tamu undangan yang diberkati Tuhan. Untuk pertama kalinya, dalam pengalaman pelayanan saya berkotba, saya menyampaikan firman Tuhan di bawah tema Haleluya. Jadi tema khotba kita diulang tahun Bapak Jack, tanggal 29 Februari, dan Anak Haleluya, 1 Maret hari ini yang ke-6 tahun, temanya adalah Haleluya. Saya belum pernah tanya secara pribadi, walaupun saya dengan Bapak Jack, teman, tetangga, biasa masuk ke luar rumah. Tapi saya tidak pernah tanya secara pribadi, apa yang melatar belakangi Bapak Jack dan Mama Yvonne ketika dikaruniakan milik pusaka Allah ini, kemudian bersepakat memberi nama Haleluya. Mungkin nanti Bapak Jack menganyi, omong sedikit, supaya kita semua tahu apa sih yang melatar belakangi nama dari anak terkasih kita ini. Tapi yang pasti adalah, dan sudah pasti itu ambil dari Alkitab. Bapak Mama menarik bahwa kata Haleluya itu di Alkitab, saya hitung-hitung, saya periksa, ternyata di perjanjian lama, dia tercatat kurang lebih 23 kali, lalu di perjanjian baru hanya 4 kali, jadi total 27 kali. Saya baca-baca komentar atau tafsiran kawan-kawan pendeta yang lain yang ada di internet, mereka bilang di perjanjian lama 24, tapi saya hitung bolak-balak sampai berapa kali, saya temukan 23, di Alkitab elektronik tentunya ya, kita tekan Haleluya aja udah muncul semua disitu, perjanjian lama atau perjanjian baru. Dan ini kata yang familiar sekali di kalangan kita orang Kristen, ya, di gereja, kadang-kadang di panggung-panggung yang bukan konteks ibadah pun, karena penyanyinya agama Kristen, dia spontan bilang Haleluya. Saya ingat, saya nonton waktu Amnes ikut, Amnes ikut, apa? Ini barang nih, Racing Star. Itu saya pergi nonton, saya dengan pendeta Estrasoro kami pergi nonton. Ada dua pendeta dari Kupang hanya karena mau dukung Amnes, begitu. Artinya saya percaya melalui dunia keartisan, sebenarnya Tuhan juga bisa dimuliakan. Jadi saya hadir, waktu Ari Lasso memberi komentar bahwa, wah penyanyi-penyanyi dari timur itu suaranya diberkati. Waktu itu di RCTI, ada teriak paling besar dari belakang, Haleluya, itu saya. Karena saya dengar Ari Lasso bilang, penyanyi dari timur itu suaranya diberkati. Dengar kata diberkati, saya sudah tidak tahu lah ini gereja kok, ibadah kok KKR, pokoknya beta-bata reha satu besar. Di situ, Haleluya. Waktu itu, itu studio. Bukan sama ke RCTI, sama ke Kampar Kraton. Bapak anak Kampar semua di situ. Saya dewa segala macam, kok ya anak-anak orang di Jakarta dong, Pak Sapa Mitu, yang gitaris itu. Kenal baik. Oh ya, jadi kita rame-rame di sana. Jadi, waduh, Haleluya adalah ungkapan yang familiar, ya, bagi kita semua orang Kristen. Tapi mungkin, Bapak Mama terkasih, tidak banyak orang Kristen yang memakai istilah Haleluya, memahami dengan benar istilah ini, atau kata ini. Haleluya ini, terdiri dari dua kata Ibrani, saudara-saudara. Yang pertama adalah Halelu, dan yang kedua adalah Yah. Haleluya itu artinya puji, ya itu Yahweh. Singkatan dari Yahweh. Secara teknis, istilah Ibrani ini punya arti, Marilah puji Tuhan. Halelu itu bentuk jamak, ya. Kalau bentuk tunggalnya, Halel. Itu kata Ibrani, Halel. Tapi kalau Halelu, itu jamak. Makanya, secara teknis dari kata itu, artinya adalah, Marilah puji Tuhan. Wow, ini luar biasa. Jadi, saudara-saudara, saya bersyukur bahwa, kalau anak Haleluya, itu artinya pujilah Tuhan. Marilah puji Tuhan. Jadi, kalau kita ngomong Haleluya, di gereja kita masing-masing, entah di Gemit, atau mungkin di Katolik, atau gereja-gereja denominasi lain, atau kita mengatakan itu dalam KKR, sebenarnya kita sedang bilang, pujilah Yahweh, mari puji Tuhan. Seperti begitu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam renungan, syukuran ulang tahun malam ini, seputaran kata ini, saya mohon kita beri perhatian, ya. Walaupun itu es buah di belakang, menggoda sekali, ya. Kita beri perhatian, walaupun tidak mudah, karena ada anak-anak, dan psikologi anak, kita tahulah, dunia anak, dunia bermain. Tapi saya harap, kita beri perhatian, sehingga, cik, 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 cik. Sehingga kalau kita bicara haleluya, kita ingat penjelasan, khutbah sederhana malam ini, seputaran haleluya. Ungkapan haleluya, kata haleluya, mengingatkan kita beberapa hal, saudara-saudara. Yang pertama, haleluya, mengingatkan kita bahwa, Allah, pencipta langit dan bumi, adalah pusat, pujian, atau nyanyian-nyanyian terbaik, dari semua pemuji, dimanapun dia berada, di berbagai zaman, di berbagai belahan bumi, di berbagai sinode gereja, kalau ngomong haleluya, sebenarnya kita sedang diajak, ayo, berpusat kepada Allah, ayo, tertuju, hanya kepada Allah, itu haleluya. Allah yang mana, Bapak Ibu terkasih, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sifat-sifatnya, nyata, dalam kehidupan saya, dan Bapak Ibu terkasih. Sifat yang mana? Saya tunjukkan beberapa data, di dalam kitab suci, berkaitan dengan poin ini. Yang pertama, mari kita periksa, firman Tuhan, saudara-saudara, di dalam Masmur, ya, Masmur, seratus, enam, ya, ayatnya yang pertama, coba, Masmur seratus enam, ayat yang pertama, dikatakan apa? Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Jadi kalau omong haleluya, langsung ingat Tuhan Allah. Tuhan Allah punya apa? Kebaikan dan kasih setia. Bapak Jack dan Mama Yvonne, dalam perjalanan rumah tangga, sampai hari ini, bisnis, usaha, pekerjaan, ala berkati, prosesnya tidak mudah, tantangannya hebat, tantangannya luar biasa, tapi masih berdiri tegak, lalu bikin panggung semegah ini, di usia, yang keenam dari anak haleluya, lalu undang kita semua disini, lalu, izinkan saya berkotbah, hanya mau kasih ingat kita. Kalau kita bilang haleluya, kita langsung ingat, kasih setia, dan kebaikan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau omong-omong tentang kebaikan Allah, omong-omong tentang kasih setia Allah, saya pikir, semua pencipta lagu, ingat, semua pencipta lagu, yang pernah hidup di planet ini, mau bikin lagu berapa juta lagu saja, itu tidak akan mewakili, semua kebaikan Allah. Kenapa? Karena kebaikan Allah itu terlalu luas. Ada seorang bikin puisi, dia bilang begini, kurang lebih, puisi itu bilang begini, andai kata langit adalah kertas, lautan adalah tinta, semua manusia adalah penulisnya, pohon-pohon adalah penanya, tetapi semua penulis sudah meninggal, tinta sudah habis, tapi cerita tentang kasih Allah, cerita tentang kebaikan Allah, belum selesai. Sudah mengerti maksudnya? Kasih Allah itu panjang dan lebarnya, melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Jadi kalau omong kasih Tuhan, terlalu luas. Bapak ibu yang masih helah nafas, kita yang masih helah nafas, jantung masih berdetak, nadi masih lancar, masih numpang di ini planet, Bapak ibu tahu, itu nafas dari mana? Dari Tuhan Allah, itu bukti kasih Allah. Dalam ayub pasal 12 ya, ayatnya yang ke-10, ayub bilang begini, saudara-saudara, ayub 12 ayat 10, Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup, Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup, Dan nafas setiap manusia, Dan nafas setiap manusia, Bapak ibu kita masih helah nafas, itu bukti kasih Allah. Saya suka pakai bahasa kupang, Kalau kita masih bernafas, Jantung masih berdetak, Berarti di atas belum tekan tombol, Kalau di atas tekan, Di bawah putus. Saudara masih helah nafas, Maka ingat masmur, 150 ayat 6, Ada kata haleluya di sana, Yang masih bernafas, Dan sadar adalah, Nafas adalah, Bukti kasih Allah, Anda dan saya harus buat apa, Kalau masih bernafas, Perhatikan, Biarlah segala yang bernafas, Memuji Tuhan, Haleluya. Biar segala yang bernafas, Memuji Tuhan, Haleluya. Jadi ini kata haleluya, Saya rasa saya tidak akan cukup waktu untuk bedah, Karena ini kan bukan khutbah KKR, Atau, Saya kasih kuliah umum, Ini kan syukuran, Jadi saya, Coba sederhanakan saja. Ketika kita bilang haleluya, Ingat kebaikan Allah, Saudara yang, Dulu tidak punya apa-apa, Sekarang punya harta, Punya kaya, Punya pangkat, Punya kedudukan, Itu pun bukti kasih Allah, Sebab Allah itu, Mengangkat orang, Siapa yang mau dia angkat, Ya dia angkat, Siapa dia tidak angkat, Dia tidak angkat, Roda itu tak putar, Kadang-kadang di atas, Kadang-kadang di bawah, Jadi tidak ada kita yang perlu sombong, Masmur 75, Ayat 7 dan 8, Ayat 7 bilang apa, Kekasih Allah, Perhatikan, Masmur 75, Ayat 7, Sebab bukan dari timur, Atau dari barat, Dan bukan dari padat gurun, Datangnya peninggian itu, Lalu dari mana, Tetapi Allah adalah hakim, Direndakannya yang satu, Dan yang ditinggikannya yang lain, Direndakannya yang satu, Dan ditinggikannya yang lain, Ya, Betul Ibu Neida pun suara tinggi, Itu Tuhan, Itu Tuhan, Amen, Kasih Allah itu kalau kita jelaskan, Tidak habis-habis, Bapak Ibu terkasih, Salomo yang begitu sukses, Salomo bilang, Kalau bukan Tuhan, Sia-sia lah usaha orang, Masmur 77, Ayatnya yang pertama, Disana, Seorang Salomo, Yang terkenal, Tidak ada raja, Tidak ada pejabat, Sekaya Salomo, Saudara-saudara, Sesukses, Sepopularitas, Populer seperti Salomo, Tidak ada, Ini ayat bilang apa, Nyanyian sejarah Salomo, Jikalau bukan Tuhan, Yang membangun rumah, Jikalau bukan Tuhan, Yang membangun rumah, Sia-sia lah usaha, Orang yang membangunnya, Sia-sia lah usaha, Orang yang membangunnya, Dan taukah Bapak Ibu, Salah satu kekuatan, Dari kerajaan Salomo, Adalah apa, Militernya, Tapi di ayat itu, Salomo bilang begini, Bukan karena polisi, Tentara, Bukan, Semua karena dia, Perhatikan, Jikalau bukan Tuhan, Yang mengawal kota, Jikalau bukan Tuhan, Yang mengawal kota, Sia-sia lah pengawal, Berjaga-jaga, Sia-sia lah pengawal, Berjaga-jaga, Bapak Ibu terkasih, Termaksud saya, Pribadi, Seorang pendeta, Saya melayani, Bersama kakak Dor, Kakak Yuh, Itu, Pelayanan suka duka, Luar biasa, Kami pernah pelayanan, Dimana, Dari Mataru, Mataru turun, Pribanatin, Aduh keliling, Dengan PD Haleluya, Baru pakai acara, Kena suang, Gila gitu, Ini di Alur Zana nih, Seri, Eh kok saksi mata, Ada temung kakak-kakak senior, Di PD Gemit, Ada masih hidup, Saya kena suang, Di Mataru sana, Saya lagi kotbah, Bola api di atas bangku, Bola api, Itu bukan omong kosong, Itu ada, Om boli, Orang mau, Ketua dari panitia, Dia dari Kalabahi sana, Kerjasama dengan ketua panitia, Yang di Mataru sana, Ini yang turun-turun, Kau suliat Timor Leste, Kau tidak, Bita ada hukmah, Bola api di atas, Om boli lari, Pergi panitia lokal, Majelis, Di gereja Gemit, Di sana, Yo ini siapa yang, Kirim bola api, Kok bapak subatuk-batuk, Panitia bilang apa, Bapak ini kampung, Saya belah tidak suka, Kita kegiatan kok, Don't kirim, Don't pembola, Bapak mau, Kita balas, Kita pembola, Jadi memang barat, Saudara-saudara, Hei dari situ, Kita turun di Vanatin, Yang ruilak Vanatin, Belah itu, Pimoro sana, Betakan sering, Keliling alor, Itu lagi, Aduh, Kita mau siap khutbah, Teman saya mati, Di dalam ini, Itu Deni itu, Kakak doa, Sapa? Roni, Roni mati, Bukan mati, Omong kosong, Kok beta pegang semua, Beta mau khutbah, Lalu tuan rumah bilang, Kakak minta maaf, Saya ini dulu mantan suwanggi, Saya bertobat, Jadi suwanggi lama dorang, Ini tidak suka jadi serang, Makanya kami lagi mandi, Lagi persiapan, Di atas saya itu, Kayak orang lomba lari, Kita bilang, Itu apa, Buntiana, Saudara lihat, Tapi kalau kami bisa ada, Sebagaimana kami ada, Sampai hari ini, Bukan karena kuatnya, PD haleluya, Bukan karena kuatnya, Pendeta melatok, Tidak sama sekali, Kami percaya, Salah satu bukti kasih Allah, Bagi kami orang-orang Kristen, Pemberita-pemberita Injil, Kami ada, Kami kuat, Kami eksis, Kami survive, Itu karena anugerah Tuhan, Semata-mata, Makanya dalam 1 Korintus 15, Ayatnya yang ke-10, Rasul Paulus, Seorang hamba Tuhan, Yang sangat sukses, Dalam pelayanan, Dia bilang apa, Saudara, Bukan kuat dan gagahnya, Itu anugerah, Atau kasih karunia, Perhatikan, Ketika kita bilang haleluya, Kita ingat, Berpusat kepada Allah, Tidak ada kemegahan kita, Kita yang, Mau coba-coba sombong, Karena pencapaian-pencapaian lahiria, Dengar kata haleluya, Langsung kita takluk, Dengar kata haleluya, Langsung kita merendahkan diri, Sambil berkata, Adapun hidupku ini, Bukan aku lagi, Tapi Tuhan Allah, Bukankah firman Allah berkata, Aku datang dengan telanjang, Aku pergi dengan telanjang, Aku lahir, Tidak bawa apa-apa, Aku meninggal, Tidak bawa apa-apa, Kalau saya dan bapak ibu punya apa-apa, Itu titipan semua, Jadi jambah gaya, Amen, Sudah pakai barang mas, Jangan terlalu pamer, Ada yang kotulia kuning semua, Ternyata bukan mas, Imitasi di kampung solar, 250 ribu satu set, Saya sudah bertangkap ya, Ada yang mengerti, Kebetulan kerabat saya, Wih, Betul dari jauh, Kok mengkilat semua, Bila, Wih, Tambah kayal, Eh, Ini bila di kampung solar, Itu dari, Ini talinga, Leher, Sampai rantai kaki, Betul kan kaget, Kan keluarga miskin semua, Lalu, Kok ini bisa mengkilat, Pesta-pesta, Kayak begini, Dari jauh, Itu sama kayak meteor, Jatuh, Jadi, Menyala, Setelah becek, Ya Allah, Kampung solar, Kekasih Allah, Yang diberkati oleh Tuhan, Jadi kalau kita punya apa-apa, Bapak, Mama, Kakak Adi bersedara, Bapak Jack, Mama Yvonne, Semua orang-orang yang hadir, Sejauh suara, Saya bisa didengar, Itu semua anugerah, Amen, Jangan coba-coba meninggikan diri, Sebab Amsal 18, Ayat 12, Rumus kitab suci berkata, Tinggi hati mendahului kehancuran, Kerendahan hati, Mendua mendahului kehormatan, Sapa tinggi hati ancor setunggu, Sapa rendah hati ala promosi dia, Itu maksud poinnya, Saya suka dengan, Tidak banyak orang pakai nama, Haleluya, Tapi Bapak Jack dan Mama Yvonne, Tiap kali lihat Haleluya, Bapak Jack dan Mama Yvonne harus tersungkur, Di hadapan Tuhan, Harus itu, Apalagi ketika kita berpusat kepada Allah, Sifat Allah yang mana, Dia Allah yang kekal, Sudara-sudara, Dalam Masmur, 106 tadi, Ayat 48, Masih ada Haleluya disana, Dia berkata apa? Terpujilah Tuhan ala Israel, Terpujilah Tuhan ala Israel, Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Dari selama-lamanya, Sampai selama-lamanya, Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, Haleluya, Seluruh umat mengatakan amin, Haleluya, Kenapa? Karena dia Allah, Dari selama-lamanya, Sampai selama-lamanya, Ini apa artinya? Tak berawal, Tak ada awal, Tak ada akhir, Allah yang kita puji, Dengan kata Haleluya, Adalah Allah yang kekal, Karena dia Allah yang kekal, Dia menjaminkan hidup kekal, Bagi saya dan Bapak Ibu, Kita punya hidup ini bukan sesaat, Disini, Kita ini paling top 70-80 tahun, Tapi ingat, Anak Tuhan percaya, Kalau menyembah Allah, Dengan kata Haleluya, Kita ingat dia Allah yang kekal, Berarti hidup sekarang ini, Hanya hidup sementara, Hidup sesungguhnya, Setelah ini, Kita semua, Ini Bapak Mama lagi tunggu antrian mati, Lagi tunggu, Tidak tahu siapa dahulu, Anak-anak muda, Kau jauh lihat, Ibu-ibu, Oma-oma, Opa-opa, Rambu putih, Lalu bilang, Ibu, Kasian Bapak Tuhan, Sampai bilang Bapak Tuhan dahulu, Eh, Ada orang, Seseh 90 tahun, Bola meninggal, Ada anak berlahir, Tuhan cabut, Ibu nyawa, Tetapi anak Tuhan, Orang Kristen, Percaya apa yang Yesus bilang, Akulah kebangkitan dan hidup, Barang siapa percaya kepadaku, Dia akan hidup, Sekalipun dia mati, Apa definisi kematian, Bagi anak-anak Tuhan yang menyembah ala yang kekal, Kematian adalah kehidupan, Kematian bukan akhir, Debu kembali ke Debu, Tapi roh kembali kepada pencipta, Ya, Jadi, Ibu Rohi, Kita berduka kemarin, Anak kita dipanggil Tuhan, Kematian artinya kehidupan Mama, Hanya tubuhnya disitu, Rohnya, Bersama Tuhan Yesus, Makanya dalam 1 Thessalonica 4, Mulai ayat 13, Firman itu bilang, Bagi kita punya kerabat, Atau kita nanti meninggal, Asal kita menyembah ala yang kekal, Percayalah, Kita dikumpulkan bersama Yesus, Tidak kemana-mana, Perhatikan, Selanjutnya kami tidak mau, Saudara-saudara, Selanjutnya kami tidak mau, Saudara-saudara, Bahwa kamu tidak mengetahui, Tentang mereka yang meninggal, Bahwa kamu tidak mengetahui, Tentang mereka yang meninggal, Supaya kamu jangan berduka cita, Seperti orang-orang lain, Yang tidak mempunyai, Betul, Jangan berduka cita, Seperti orang yang tidak kenal Tuhan, Berikut, Karena jikalau kita percaya, Bahwa Yesus telah mati, Dan telah bangkit, Kalau kita percaya Yesus Tuhan, Kita satu-satunya jalan kebenaran, Dan hidup itu, Yang berkata karena begitu besar, Kasih Allah ke dunia ini, Sehingga ia telah mengaruniakan, Anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya padanya, Tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal, Maka dengar, Maka kita percaya juga, Bahwa mereka yang tinggal dalam Yesus, Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia, Haleluya, Jadi tahu seorang mengomong di kuburan, Nah ya Bapak Mama ya, Sena ada di situ lah, Kan kadang ketong cuy, Su Kristen cuy, Masih bawa mau di kuburan, Mas minta nomer lah ini, Mau pasang kape, Itu barat ya, Jangan, Orang sematis itu habis, Jampi di kuburan, Orang belum mati, Soalnya pernah tahu kalau ada salam, Sematis lewat kuburan baru, Salam Bapak, Itu dia manjau, Lu lari, Eduarnabunome burusan, Dan ada sejumlah sifat lain, Yang luar biasa, Yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, Intinya, Bahwa, Kalau kita menyebut haleluya, Pusat kita kepada Allah, Karena haleluya artinya, Pujilah Yahweh, Pujilah Tuhan, Pujilah Allah Terhitunggal, Hal kedua, Saya siap dikata, Hal kedua, Yang saya catat disini, Kata haleluya, Ungkapan haleluya, Mengingatkan kita bahwa, Ya, Mengingatkan kita bahwa, Dalam memuji Allah, Harus ada kemurnian, Tadi saya bilang, Kata haleluya itu di perjanjian lama, Ada 23, Di perjanjian baru ada 4, Dan keempat kata haleluya itu, Ada di wahyu 19, Wahyu 19, Mulai ayat pertama, Ayat 3, Ayat 4, Dan ayat 6, Dan Bapak Ibu tahu, Kata haleluya itu mulai dari bumi, Sampai sorga tetap berlaku, Bapak Jayak dan Mama Ibu ingat, Ini bukan kata main-main, Ini anak, Punya nama, Ini kata di bumi, Sampai di sorga, Ini ayat tentang sorga, Wahyu 19, Ayat 1, Orang-orang percaya yang masuk sorga, Masih memuji Allah dengan seruan apa, Haleluya, Kemudian daripada itu, Aku mendengar seperti suara yang nyaring, Dari himpunan besar orang banyak di sorga, Katanya, Haleluya, Himpunan besar orang banyak di sorga, Berkata apa, Haleluya, Terus, Keselamatan dan kemuliaan, Dan kekuasaan, Adalah pada Allah kita, Jadi kekasih Allah, Kata haleluya itu luar biasa, Bapak Jayak, Di sorga itu, Orang masih omong haleluya, Orang yang masuk sorga itu, Adalah orang-orang berdosa, Yang sudah dimurnikan, Saya bangga dengan saya, Puan anak-anak kupang, Artis-artis dari timur, Khususnya dari NTT, Tapi saya mau kasih tau, Kalau anda puji Tuhan, Ini beda dengan anda menyanyi, Di tayar tanpa, Beda, Ini panggung begini besar, Harus untuk kemuliaan nama Tuhan, Dan menyanyi itu harus hati terbaik, Pikiran terbaik, Motivasi terbaik, Sebenarnya jujur ada, Tidak ada kita yang murni, Termaksud saya, Tidak ada manusia yang masih menumpang di planet ini, Dia paling murni, Paling suci, Tidak ada, Tetapi Tuhan, Memberikan jalan, Bagaimana supaya kita yang kotor, Kita yang berdosa, Menjadi murni, Caranya cuma satu, Hanya melalui Yesus Kristus, Pakai cara lain, Tidak bisa Bapak Mama terkasih, Mau selesaikan ini, Kekotoran di hati ini, Tidak bisa, Di luar kita bisa kelihatan bersih, Tapi di dalam, Termaksud pendeta juga, Di luar dia bisa kelihatan bersih, Hafal ayat, Pegang maik, Fasilida, Hotba, Sana, Sini, Tapi dalam hati dan pikiran, Who knows, Haleluya, Iya kan, Saya ketemu kasus, Tidak ada lebih banyak, Pendeta selingku, Pendeta selingku, Kalau oma-oma umur 7 lebar, Di selingku, Di selingku, Tidak ada yang janda-janda, 30-an, Yang kuteksnya merah, Kuning, Ijo, Di langit, Yang biru, Selesai, Dia tanya ses, Kalau ada memang kontek Bapak, Bapak model begini, Ini kalau di laut, Dia penama ubur-ubur, Karena di mana gatel disitu ya, Kalau di hutan, Dia penama lelhana tua, Tapi kita semua orang kotor, Kita harus memuji Tuhan dengan talenta yang kita punya, Caranya bagaimana, Sorga, Ketika kita menyebut haleluya, Pasti murni, Itu ungkapan kemenangan, Kekaguman, Suka cita, Penghormatan totalitas, Yang di cover, Yang dibungkus, Dengan kemurnian, Yang bikin kita murid cuma satu, Ibradi pasal 10 mulai 19, Darah Yesus, Itu yang memurnikan kita semua Bapak Mama, Kalau itu, Selain itu tidak ada akses lain, Supaya bisa murni, Kecuali darah Yesus Kristus, Perhatikan, Ibradi 10 versi 19, Kita sekarang penuh dengan keberanian, Dapat masuk ke dalam tempat kudus, Kita penuh keberanian, Dulu Israel takut sekali, Mau dekat kaki Gunung Sinai saja, Israel takut karena merasa diri mereka terlalu berdosa, Lalu mereka berkata, Musa, Kau yang bicara dengan kami saja, Jangan Tuhan yang bicara dengan kami, Nanti Tuhan bicara dengan kami, Kami mati, Tapi sekarang, Setelah darah Yesus menyucikan kita, Kita dengan penuh keberanian, Bisa memuji Tuhan, Terus, Karena Ia telah membuka jalan yang baru, Dan yang hidup bagi kita melalui tabir, Yaitu dirinya sendiri, Terus, Dan kita mempunyai seorang imam besar, Sebagai kepala rumah Allah, Itulah Yesus Kristus, Karena itu marilah kita menghadap Allah, Dengan hati yang tulus ikhlas, Dan keyakinan iman yang teguh, Oleh karena hati kita telah dibersihkan, Dari hati norani yang jahat, Dan tubuh kita telah dibasuh, Dengan air yang murni, Kita bersyukur, Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, Dan jurnal selamat Bapak Ibu, Waktu kita memuji Tuhan, Kemurnian itu ada, Amin, Kekasih Allah, Karena Tuhan bilang, Kuduslah kamu, Karena aku kudus, Yang terakhir, Benar-benar terakhir, Ya, Beberapa wajah mencurigakan, Tidak apa-apa, Pembalasan hak Tuhan, Tuhan di sorga, Lihat dong, Tuhan tanda dong satu-satu, Yang hamba ada hotbar, Kudus catra lama, Setapa-setapa yang bikin ke KKR, Tuhan, Pembalasan adalah hakmu, Yesus ampun, Eh saudara, Ketua hidup di dunia, Ini latihan, Supaya mati masa sorga, Di sorga jangan kaku, Amin, Di sorga sana ada kotba lagi, Kotba cuma di dunia, Di sorga tuannya menyanyi, Wih panggung bagian besar, Baru firman, Telol cepat, Beterasa kerugiko, Terakhir, Terakhir, Tahu saudara jangan bilang, Bisa ngajak omong, Kau putar sana, Ini terakhir, Poin ketiga, Kata haleluya, Mengingatkan saya dan saudara, Bahwa pujian kepada Tuhan, Harus dilakukan, Terus menerus, Mas Mura bilang begini, Bapak Ibu, Dalam masmur 146, Masmur 146, Mulai ayat 1, Dan ayat 2, Ayat 1, Firman Allah berkata demikian, Haleluya, Haleluya, Pujilah Tuhan, Hai jiwaku, Pujilah Tuhan, Hai jiwaku, Artinya penuh totalitas, Dari dalam, Terus, Aku hendak memuliakan Tuhan, Selama aku hidup, Aku hendak memuliakan Tuhan, Selagi aku hidup, Dan bermasmur bagi Allah ku, Selagi aku ada, Dan bermasmur bagi Allah ku, Selagi aku ada, Kapan kita memuji Tuhan, Selagi hidup, Selagi ada, Bapak Jack, Jangan lupa tugas, Ini tahun muskak air, Sat kali kok, Besok omong, Bapak Jack, Ini alat-alat, Betul, Ini alat, Tuhan berkati, Bapak Jack, Dan Mama Ivan, Pusaha, Tapi harus beri, Untuk Tuhan, Ketung, Bina, Kolbano, Bayangkan di Bina, Baru putar lampu, Disko, Soalnya, Kena undang, Jawa lari ke luar, Pikir Yesus, Sudatan, Iya, Keren, Gak, Benar, Saya pernah dengan, Anak-anak, FGB, MFI, Full gospel, Ketung, Pilih Lelogama, Patasan, Segala, Menurut saya, Itu keren, Keren, Orang kampung, Semua ke luar, Firman Allah, Disampaikan, Saudara, Kapan puji Allah, Selagi masih ada, Saudara yang masih hidup, Ini kesempatan kita puji Tuhan, Karena, Mas Muranam, Ayat Anam, Orang mati tidak bisa puji Allah, Baca itu ayat, Orang mati tidak bisa puji Allah, Mas Muranam, Ayat 6, Kita tidak bisa bersyukur, Kalau sudah mati, Sebab di dalam maut, Tidaklah orang ingat kepadamu, Siapakah yang akan bersyukur kepadamu, Di dalam dunia orang mati, Betul, Terus, Saudara, Jadi lihat ya, Kalau masih hilang nafas, Hitung-hitung dolo, Hari-hari yang kita jalani, Berapa kali, Menyanyi lagu rohani, Ini kadang-kadang lagu rohani, Sen pernah, Menyanyi lagu-lagu yang, Sunika, Masih menyanyi lagu, Kau ada yang memiliki, Ini kan selingku, Aku ada yang memiliki, Walau kita masih saling, Buntian akal, Orang pula, Laki baru live di tiptop, Eh, Yang disana, Tolong nonton, Iblis besar, Kau ada yang memiliki, Aku ada, Eh, Saudara, Berapa banyak, Menyanyi lagu rohani, Aku bermasmur, Haleluya, Selagi masih ada, Amen, Kadang-kadang lagu sekuler, Ini kesone membangun kok, Hei, Kan pernah dengar itu lagu dulu, Aku terjatuh, Dan tak bisa, Alkitab bilang, Setujuh kali, Orang benar jatuh, Tuh bangkit, Ini lagu, Masa lihat, Ini kan lagu bunuh diri, Aku terjatuh, Dan tak bisa, Bangkit lagi, Tanpamu aku, Abu Rao, Itu, Kurang maja, Butiran debut, Abu Rao, Maksud saya begini, Kan saya sudah bilang, Unmes apa, Saya betahadir, Artinya saya, Dukung kalau anak NTT, Jadi artis, Tapi mari, Talenta-talenta terbaikmu, Itu jangan hanya, Kasih senang manusia, Kasih senang dia, Dia yang layak, Terima pujianmu, Terima penyembahanmu, Selagi engkau ada, Saya baca, Ayat penutup, Mungkin penutup, Masmur 15, Ayat 17, Yang son parna puji Allah, Dengarin lagu, Eh ini, Masmur, Bukan orang-orang mati, Akan memuji-muji Tuhan, Bukan orang mati, Yang akan memuji Allah, Dan bukan semua orang, Yang turun ke tempat sunyi, Bukan, Lalu siapa, Tetapi kita, Kita akan memuji Tuhan, Sekarang ini, Dan sampai selama-lamanya, Haleluya, Haleluya masih ada, Bukan, Orang mati, Bapak mama, Ini jujur, Betanya, Kadang-kadang lihat, Ini sebagai penutup, Di beberapa tempat, Saya kakair, Keliling, Kadang-kadang ada orang tuh, Yang menyanyi, Tanganga, Son ada semangat, Son ada suka cita, Son mau putar lagu rohani, Maco-baco, Su pakai salang infus, Dokter bilang, Aduh, Mama pun sakit ini, Musti kemo, Kemoterapi, Itu lu tanda su, Lagu rohani, Semua dikasih keluar, Kenapa eh, Su pakai infus, Baru puji, Rasa perlu puji Tuhan, Kenapa eh, Su kemo, Su saki ini, Tatikam ini, Itu baru, Siapa saya datang kunjungi, Dia di rumah saki, Dan saya bilang, Angka lagu, Angka lagu, Dulu, Keteng angka lagu, Loh, Lari, Infus, Baru angka lagu, Satu beliau surah, Loh, Ulang lagi, Ada barang pembahasar, Saya semua selesai, Mama, Haleluya, Membuat kita ingat Tuhan Allah, Haleluya, Membuat kita, Harus jaga kemurnian, Dan haleluya, Mengingatkan kita, Selagi ada kesempatan, Puji Tuhan terus, Saya selesai, Beri tepuk tangan, Yang meriah bagi Tuhan Yesus, Terima kasih, Terima kasih.